12 siang, waktunya untuk berdoa malaikat Tuhan. Iya, bentar lagi ya Pak, Putri kan lagi seru main. Loh, berdoa kok ditunda-tunda? Gak baik lho nak, kalau waktunya berdoa, ya berdoa. Nanti setelah berdoa, Putri bisa main lagi. Hmm, iya deh Bapak, iya. Terima kasih ya Putri, sudah mau berdoa bersama. Tapi tadi Bapak perhatiin, Putri kau malas-malasan ada apa? Tadi kan Putri lagi asik-asiknya main Pak, memangnya kenapa sih? Kita harus berdoa terus. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu berdoa dalam setiap keadaan. Itu merupakan cara kita mengembangkan dan memelihara iman kita. Hmm, maksudnya gimana Pak? Putri tahu tidak, bila kita menanam sesuatu, apakah yang harus kita lakukan? Rajin menyiramnya? Iya betul, kira-kira apa lagi? Hmm, memberi pupuk. Benar Putri, tanaman yang kita pelihara harus rajin kita siram dan diberi pupuk. Kebayang gak kalau tanaman itu tidak pernah disiram dan diberi pupuk? Ya, pasti akan layu dan mati dong Pak. Nah, betul Putri. Sama seperti iman kita kalau selalu dipelihara agar bertumbuh. Nah, caranya gimana Pak? Masa disiram dan diberi pupuk juga? Ya, dengan rajin berdoa. Tapi berdoanya harus sungguh-sungguh dan penuh keyakinan seperti perumpaman iman sekecil biji sesawi. Wah, apa lagi itu Pak? Putri belum pernah dengar. Yuk, kita baca sama-sama Injil Markus bab 4 ayat 31-32. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Oh, begitu ya Pak. Oke, mulai sekarang Putri akan rajin berdoa dengan penuh keyakinan supaya iman Putri terus bertumbuh. Nah, bagus Putri. Sekarang sudah paham kan? Karena Putri sudah paham, Putri boleh main lagi. Hooray! Terima kasih Bapak.